Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, berkat perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kesegaran tubuh yang Tuhan berikan, dan segala berkat yang Tuhan sediakan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu, urapi kami semua, berikan pengertian sehingga kami dapat memahami akan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 7. Tertulis demikian. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja-Raja orang Het dan Raja-Raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka. Serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Sudara yang dikasih Tuhan, ada kelompok orang di dunia ini yang tidak bisa bekerja karena keterbatasan fisik dan mentalnya. Namun banyak juga orang-orang yang punya keterbatasan fisik atau mental dapat melakukan sesuatu dengan bantuan orang lain. Situasi dunia di mana sekarang kita hidup penuh dengan peluang dan juga tantangan. Namun tantangan yang ada bukan untuk membuat kita mundur dan tidak melakukan apa-apa. Tapi justru menginspirasi kita untuk tetap bersemangat dan melakukan yang terbaik. Dalam perikop ini kita membaca ada empat orang kusta yang duduk-duduk di luar pintu gerbang kota Samaria. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan dan terpisah dari komunitas masyarakat karena kondisi penyakit di tubuh mereka. Pada saat itu orang-orang di dalam tembok kota takut keluar karena adanya pasukan tentara aram yang mengepung. Sementara empat orang kusta ini sudah ada di luar dan tidak mendapatkan ancaman yang berarti terhadap nyawa mereka dari pihak pasukan aram. Melihat situasi yang ada dengan kondisi kelaparan karena belum makan entah sudah berapa hari. Empat orang kusta ini memutuskan untuk berjalan menuju perkemahan tentara aram. Mereka tidak punya pilihan karena berdiam saja mereka akan mati. Masuk ke kota pun tidak ada yang bisa didapatkan. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke tempat pasukan aram berkemah. Mereka memilih peluang yang terbesar untuk mendapatkan makanan. Ternyata saudara bersamaan dengan langkah kaki mereka menuju ke perkemahan itu. Tuhan membuat para tentara aram mendengar bunyi deru kereta kuda dan langkah kaki tentara dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga pasukan aram itu lari terbirit-birit meninggalkan perkemahan mereka. Orang-orang kusta itu pun mendapatkan makanan yang mereka perlukan. Bahkan barang-barang lain yang berharga. Karena Tuhan melangkah bersama dengan mereka. Untuk mengusir tentara aram itu. Sehingga nubuatan Nabi Elisa terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari sini. Pertama tentunya adalah mengenai kuasa Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang mustahil. Kedua adalah sehubungan dengan tindakan empat orang kusta ini. Kita hendaknya tidak membiarkan diri kita tidak melakukan apa-apa. Jangan bermalas-malasan atau berdiam saja tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Lakukanlah sesuatu dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Dalam penghutbah 9 et 10 bagian A tertulis. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Selama kita masih hidup dan masih diberikan waktu oleh Tuhan. Jadikanlah hidup kita berguna dengan mengerjakan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dengan kuasanya dalam melakukan pekerjaan dan segala tugas panggilan pelayanan kita. Ada kuasa mujizat Tuhan yang menolong sehingga kita mengalami keberhasilan dan kemenangan bersama Tuhan. Mari kita berdoa, Saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini. Yang memberikan kami pengertian supaya kami melakukan sesuatu dalam hidup kami. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, kemampuan, dan segalanya yang Tuhan karuniakan, bukan untuk disiasiakan, bukan untuk didiamkan. Dan Tuhan mau agar kami melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak bermalas-malasan, tidak berdiam diri saja membiarkan waktu berlalu. Tapi kami melakukan yang terbaik, sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kami. Dalam profesi apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan tolong kami supaya kami melakukan yang terbaik. Dan dalam situasi apapun, mungkin saat ini ada di antara kami yang tidak punya pekerjaan, sedang menganggur, atau dalam kondisi keterbatasan. Tolong kami berikan kami hikmat untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak kami bersyukur. Pimpin kami terus ya roh kudus, dan berikan kami hikmat, terangi hati kami untuk kami dapat mengerti akan kehendakmu. Berkati kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dan sertai kami dalam segala aktivitas kami. Tuntun setiap langkah kami ya Tuhan, biarlah dalam semuanya itu kami menyenangkan hatimu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun. Jamah ya Tuhan dan berikan kesembuhan. Dan nyatakan pertolonganmu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu. Kami percaya Tuhan akan selalu menyediakan pertolongan, kemenangan dan jawaban doa bagi setiap kami. Terpujilah namamu ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.